Intro Membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna memperoleh informasi dalam konteks tertentu. Dengan membaca kita menjadi tahu tentang hal-hal baru. Namun faktanya, kebanyakan orang di Indonesia hanya membaca buku kurang dari satu jam. Hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa mayoritas orang di Indonesia memeluk agama Islam. Dimana wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Ikro, yaitu Bacalang. Kira-kira bagaimana ya tanggapan mahasiswa tentang hal ini? Belum. Sudah. 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 Membaca harus. Cuma kalau adiknya saya tidak tahu kalau ayat yang tidak tahu. Islam tembanya kita harus memulai dari kelas Max Xudor. Sebenarnya membaca. Seperti dalam surat ala 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 sesuatu25 itu bagaimana berani merupakan ayat yang sama kali diturunkan. Dan bagaimana perintah pertama itu adalah membaca. Jadi membaca itu adalah hal yang pertama yang saya lakukan Untuk mendapatkan suatu pengetahuan Kalau hadis kurang tahu sih kayak Kalau misalnya ayat sih saya tahu dari surat Al-Allah Ikhro Bismillahirrahmanirrahim Yang menyuruh kita untuk membaca karena Allah Penting Kalau dibilang penting, penting Oh penting Sangat miris gitu ya kak Ketika anak-anak di Indonesia Minat bacanya itu kurang Itu tuh Secara tidak langsung Membuat Kemunduran gitu ya Kemunduran baik dalam moral maupun dalam pengetahuan Karena yang sekarang ini Anak-anak sekarang itu diserang dengan teknologi ya kak Dan tidak bisa memanage teknologinya itu dengan baik Jadi miris sekali gitu Sebenarnya kalau berbicara minim Sebenarnya enggak minim Kalau berbicara Kemudian membaca Karena kalau konteksnya universal Apa yang kita baca itu sebenarnya Di Indonesia enggak minim-minim banget gitu loh Artinya karena Kalau bicaranya minim Berarti kan enggak ada Tapi kalau hari ini pandangan saya Sebenarnya enggak minim Karena kalau berbicara Kemudian membaca Semua orang ngebaca tiap hari Tapi kemudian konteksnya Dalam hal membaca ini Apa yang dibaca oleh kawan-kawan sekarang Kalau menurut saya sih ya Karena kayak Kemudian kita itu masih jarang ada yang mau baca Mungkin karena males Terus baca itu menurut pandangan sebagian orang Itu kayak membosankan Dalam upaya memperbaiki minah baca ini Pertamanya harus sering adanya Terus adanya Kajian-kajian literasi Yang judul-judul yang menarik gitu Yang melawakili oleh pihak-pihak Terkentu Pertamanya mayoritas Itu sangat membantu Seperti Dibiasain dari kecil Dari orang tuanya sendiri Dari keluarga Supaya Minat baca dari kecil itu udah tumbuh gitu Ya mulai dari Hal-hal yang menarik Ya novel gitu Dari hal yang Misalnya kita suka Ya novel ya Membaca aja novel dikit-dikit Jadi nanti Bakal ada tumbuh rasa Untuk membaca Sebenarnya sudah banyak yang paham Akan pentingnya membaca Namun banyak yang tidak melakukannya Sebaiknya sebagai umat muslim Kita mulai membiasakan membaca Mulai dari sekarang Karena membaca bisa menumbuhkan kreativitas Menambah ilmu Serta meningkatkan pengalaman Mereka Cuali Terima kasih Mereka Mereka Mengingang Mereka Mereka Amin Mereka